Ini keadilan di bawah rintik hujan pun kami terus berjuang Kami akan terus kawal kasus ini Sampai kapan kasus ini selesai secara transparan Rang benerang dan memuaskan rasa keadilan Rang benerang dan memuaskan rasa keadilan Hey 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 welcome back to my channel Sobat Kepo Bersama saya Skyfall76 underscore Rambada Hari ini saya ingin ngajak Sobat sekalian Buat ngebahas cerita pembunuhan sadis Yang terjadi di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Itu loh pembunuhan terhadap ibu dan anak yang mayatnya dibungkus sama plastik Kemudian dikubur di tengah hutan Nah kalau kamu semua Kepo yuk sama-sama kita bongkar Jadi gini ya Sobat tanggal 30 Oktober 2021 Di Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kelurahan Penkase Kota Kupang Ditemukan dua sosok mayat tak dikenal Oleh pekerja galian pipa proyek spam Ya mungkin kayak proyek pipa air PDAM gitu ya Emang lagi apes aja ya si pelaku Karena rute perpipaan yang hendak dikerjakan Malah melewati area pengemburan jenazah Padahal ya udah capek-capek kan ngangkut jenazahnya Ngangkut mayatnya jauh-jauh buat disembunyiin di hutan Awalnya para pekerja galian tidak menaruh curia terhadap bongkahan plastik yang mereka temukan Saat penggalian rute perpipaan menggunakan ekskavator Tapi karena plastik tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap Jadi mereka berinisiatif untuk mengorek bungkusan itu Supaya bisa ketahuan isinya kan Hmm dasar kepo ini kepo ini Hahaha Sebenarnya maksud awalnya sih So pasti ya Bongkahan itu mau disingkirkan karena dianggap menghalangi rute galian Iya gak sob Mereka pikir Gak isinya palingan Cuman bangke hewan yang sengaja dikubur pemiliknya Tapi kok di tengah hutan ya Nah saat dikorek menggunakan bucket ekskavator yang nongol Justru kaki manusia yang udah membusuk Buset eh buset Serem kan sob Wuh Serem 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 Singkat cerita Mereka pun lantas melaporkan temuan mereka ke polsek terdekat Alhasil tiap polsek langsung tuh turun ke TKP Guna melakukan penyelidikan ya Info penemuan mayat ini pun Kemudian viral dan sontak membuat geger warga kota Kupang dan sekitarnya Foto dan video penemuan mayat langsung beredar luas di medsos Dan otomatis ya Seruan tangkap pelaku jadi tema bersama Jadi tagar bersama Banyak warga net yang automatically bersimpati dengan korban dan keluarganya Teka teki tentang siapa sosok mayat dalam kantong plastik Kemudian terungkap setelah kurang lebih dua minggu Kalau tidak salah ya Kalau tidak salah Please correct me if I'm wrong Belakangan diketahui mayat kedua korban tersebut masing-masing atas nama Astri Manafe 30 tahun dan anaknya Lyle Makkabe Mereka dikenali oleh orang tua dan kerabat yang mendatangi tempat pemulasaran jenazah rumah sakit bayanggara kota Kupang Berdasarkan ciri fisik maupun pakaian yang dikenakan oleh dua korban Untuk memastikan kebenaran identitas keduanya Kemudian polisi mengambil langkah Pemeriksaan berupa pencocokan DNA korban dengan pihak keluarga Dan mau tahu hasilnya fix Mereka benar-benar Astrid dan Lyle anaknya yang hilang selama ini Menurut penutupan keluarga Korban meninggalkan rumah bersama Anaknya itu dijemput temannya pada tanggal 27 Agustus 2021 Dan semenjak itu tidak ada lagi kabar dari mereka Astri sendiri adalah lulusan sebuah peluruan tinggi negeri di kota Kupang Dan menurut informasi Saat dijemput Sebenarnya dia tengah bersiap untuk mengikuti SCPNS di kotanya Namun nasib berkata lain Sayang-sayang dia tidak sempat mengikuti seleksi tersebut Karena kebiadaban pelaku yang menghabisinya Sobat Kipo semuanya Pembunuhan keji ini tentunya menyisakan sejumlah pertanyaan besar Yaitu siapa pelakunya Siapa dalangnya Apa motifnya Dan apakah kasus ini tergolong pembunuhan berencana Atau bukan sob Waktu pun seolah berjalan sangat lambat Setelah penemuan itu Kasus ini jadi topik yang diperbincangkan di mana-mana Dan menjadi trending di media sosial sob Banyak pihak menyerotir kinerja kepolisian Yang katanya dianggap lamban mengungkap pelaku tindakan keji ini Yang janggal Terduga kasus ini dengan inisial RB Benar-benar menjadi bulan-bulanan di medsos RB dengan terang-terangan disebut-sebut netizen Sebagai pelaku yang harus bertanggung jawab atas kasus mengerikan ini Desakan dan tagar segera tangkap RB Berselebaran dan menghiasi laman medsos Utamanya di grup-grup Facebook yang punya follow yang besar Entah dapat disikan dari mana Tapi netizen begitu yakin Dan berani menuduh RB Sebagai pelaku Tindakan keji ini Selain itu Yang janggal juga Dari mana mereka bisa tahu Kalau RB lah pelakunya Sedangkan dari kepolisian sendiri Belum ada rilis resmi Tentang sosok terduga pelaku Ya benar-benar aneh kan Netizen di Kupang Barbarnya kebangetan Nekat Tapi benar aja sob Saat kepolisian tengah sibuk mempelajari kasus ini Malah si RB tiba-tiba menyerahkan diri Di antar keluarganya RB yang belakangan diketahui bernama lengkap Randi Bajide Datang ke Mapolda NTT Dan mengaku sebagai pihak Yang menghabisi nyawa korban Astrid Yang bersangkutan ternyata tidak lain Adalah mantan pacar korban Astrid Manafe Semasa bersekolah di SMA Aneh gak sob Ada pelaku jahatan mengerikan Tiba-tiba ya Nongol nyerahin diri Sebelum didatangi poisi Eh dan terbaik Terbaik ya Terbaik emang Karena lupa minum obat ya Menurut pengakuannya sih Hidupnya gak tenang Usai menghabisi nyawa korban Wow CTM Mana CTM Mana CTM Oke bercanda ya sob Tapi faktanya emang gitu pengakuannya Lagi-lagi netizen Kota Kupang Dan warga yang bersimpati Pada korban dan keluarga Kembali berulani sob Setelah penetapan Randi Bajide Sebagai tersangka tunggal Dalam kasus penghilangan nyawa ini Mereka menuntut penerapan Pasal 340 KUHP Tentang pembunuhan berencana Yang maksimal Hukumannya adalah Hukuman mati Eh dan gak sob Kok begitu yakin ya Netizen kita di Kupang Tapi menurut polisi sih Mereka tetap berpegang teguh Pada SOP yang mereka miliki Jadi warga dan keluarga Diminta Dimohon bersabar Dan percaya Pada kerja-kerja Pihak kepolisian Selain itu Kasus ini terbilang kasus yang unik Karena kasus ini juga menjadi Kasus yang paling menyita perhatian Warga Kota Kupang Dan NTT Belakangan ini Aksi pembakaran lilin Sebagai bentuk solidaritas warga Terhadap korban Melibatkan massa Dalam jumlah besar Dan For your information Ini adalah aksi pembakaran lilin Terbesar kedua Setelah kasus AUK Emosional warga Juga tumpah Saat menyaksikan Proses prarekonstruksi Yang berlangsung Dimapolda NTT Mempun rekonstruksi Oleh pelaku Di sejumlah titik Sedih bercampur marah Benar-benar diluapkan Oleh massa Yang menyaksikan Saat pelaku Tengah memperagakan Rangkaian aksi Dalam kasus keji ini Tidak kurang dari 42 ormas Dan rohaniwan Lintas agama Terlibat dalam aksi massa Depan polda NTT Guna menuntut Penuntasan kasus ini Secepatnya Secara adil Sebut saja Nama besar ormas Semisal KNPI GMKI PMKRI Dan juga GMNI Juga ada nama Aliansi Timur Bersatu Yang benar-benar menguntut Tidak kenal-kenal Tidak kenal capek Terus berjuang Untuk menuntutkan Kasus ini Maksudnya menuntut Untuk segera Kasus ini dituntaskan Secara bergantian Mereka berorasi Secara tertib Tanpa mempedulikan Hujan maupun Teriknya siang Di kota Kupang Yang terkenal Begitu menyengat kulit Tuntutan dan bunyi orasi Memperlihatkan Mereka Meyakini Ada sejumlah kejanggalan Dalam penuntasan Kasus ini Kira-kira Sobat Kupang Ngerasain gak hal yang sama Oke Just leave your comment below Di kolom komen Hal yang juga Mengejutkan Dalam kasus ini Kasus ini ternyata Juga mendapat Perhatian serius Dari berbagai pihak Contohnya Pengencara kondang Sekelas Hotman Paris Utapia Turut Memberi perhatian Memberi atensi Terhadap kasus ini Bagaimana Hotman Bisa terlibat Bang Hotman terlibat Dalam kasus ini Itu juga Diakibatkan Disebabkan Oleh ulah dari netizen Di kota Kupang Yang gencar Ngotot Membanjiri Akun Facebook Pak Hotman Untuk Meminta kepada Delio Supaya turun tangan Hadir di kota Kupang Gunung men support Keluarga Dalam penuntasan kasus ini Selain itu Ada Komnas Perlindungan Anak Dan Perempuan Dan juga Anggota DPRD Perempuan NTT Yang turut anggap bicara Menyikapi perkembangan Yang terjadi Dalam kasus ini Entah sampai kapan Kasus ini bakal bergulir Dan bagaimana ujungnya Yang jelas Hingga saat ini Warganet yang bersimpati Dan keluarga korban Benar-benar berharap Yang terbaik Dalam penuntasan Kasus kecil ini Mesti tidak ada harapan Tapi mari Mari kita doakan Semoga Pihak kepolisian Bekerja secara profesional Sehingga kasus ini Benar-benar tuntas Kemudian secepatnya digelar Sidang penuntutan Yang menghasilkan Rasa keadilan Bagi semua pihak Terutama bagi keluarga korban Teristimewa Buat Almarhum Astrid Almarhum Astrid Dan Layel Mewakili rekan-rekan Kepo Saya atas nama pribadi Menyatakan Turut berluka cita Turut berbela sungkawa Atas kepergian Kedua korban Semoga Kedua korban Tenang di sisi Tuhan Amin Oke sobat kepo semuanya Kita sudahi dulu Pembahasan kasus ini Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Di kesempatan-kesempatan berikutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan selamat beraktifitas Jangan lupa komen Like and subscribe Channel Sekian terima kasih Buat atas Saya dan teman-teman Berdiri sini Mewakili Ibunda Astrid Yang kini Meranah karena Ketidakadilan ini Yang terus-terus berharap Untuk memohon keadilan Untuk itu Kami mohon kepada Polda NTT Dimanakah hati nuranimu Dimanakah belas kasihmu Sampai detik ini Kasus Astrid dan Lail pun Tidak dikerjakan secara profesional Saya menanyakan Kepadamu sekalian Tolonglah kami Warga Nusa Tenggara Timur Atas nama seluruh perempuan Nusa Tenggara Timur Kami menyampaikan ini Tolong bukakan pintu Untuk kami Untuk kami bicara dengan Kapol dan Nusa Tenggara Timur Untuk menyampaikan aspirasi kami ini Secara damai Bukan untuk melakukan Arakis Atau kejahatan Seperti Yang Randi telah lakukan Bagi Astrid dan Lail Nomor 23 tahun 2002 Tentang berlindungan terhadap anak Tidak ditegakkan Yang keempat Astrid dibunuh Seorang ibu dibunuh Seorang perempuan dibunuh Kenapa? Udah-udah Nomor 23 tahun 2015 Perlindungan terhadap anak Tidak ditegakkan Kami sangat menyesali Untuk PT Muda Tapi katanya tidak bisa Karena sederhana Apakah Untuk PT Muda Harus menjadi penjahat Kawan-kawan Harus menjadi pembunuh Baru bisa PT Muda Daripada keluarga korban Daripada seluruh masyarakat NTT Hidup kemanusiaan Hidup keadilan Laskar Timur Malaysia Sastana Terima kasih telah menonton